Kasus pembulian kerap terjadi di sekolah, bahkan membuat para siswa yang dibully tak bisa melanjutkan sekolah. Seperti kisah siswa sekolah dasar ini, ia rela berpindah sekolah lebih jauh karena dibully. Bahkan siswa SD ini pindah ke sekolah luar biasa atau SLB. Hal ini diunggah oleh akun TikTok at Satria Bagus 60. Siswa SD tersebut setiap hari diantar ayahnya jalan kaki. Diketahui lokasi peristiwa ini terjadi di Salatiga, Jawa Tengah. Video berdurasi beberapa detik ini memperlihatkan seorang ayah yang mengantar anaknya berangkat sekolah. Ayah ini setiap hari mengantarkan anaknya ke sekolah dengan jalan kaki. Jarak tempuh rumah ke sekolah yaitu 2 km. Terlihat ayah yang berusia sudah tua, ia memakai baju batik dan topi untuk mengantarkan anaknya. Dengan sabar, sang ayah mengantarkan anaknya ke sekolah dengan jalan kaki. Siswa tersebut ternyata pindah dari sekolah umum ke sekolah luar biasa. Hal ini lantaran di sekolah sebelumnya, siswa ini sering dibuli oleh teman-temannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke sekolah lain. Ayahnya memindahkan ke SLB karena jarak sekolah ke rumahnya yang masih bisa dijangkau. Sebelah itu pindah, Pak. Ada di SLB mereka? Iya. Oh, itu kiri ini pindah? Iya. Kiri ini pindah? Banyain ini tidak sering pindah, Pak? Iya. Tidak. Saya tidak sering pindah. Ini putranya? Iya, putranya. Ini bisa kerja. Loh, tapi tidak ada yang sakit mengendahkan? Iya sakit. Oh, lihat itu SLB? Oh, ini rawatul gurunya. Kalau saya berjijat, orang di kapal. Oh, Allah. Ini pindah? Oh, Allah. Oh, tidak bersama. Oh, tidak bersama-sama sehat kok? Tidak. Saya tidak bersama sekolah. Oh, dengan kancangnya?